Oke, sekarang kita gunting kertas batu 3 kali yang kalau opening bahasa Aceh Oke siap, langsung aja Guting kertas batu 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 Satu menang, oke siap Dua lagi guys Guting kertas batu Sumpah Oke siap, satu lagi Gunting kertas batu Batu Harus opening pakai bahasa Aceh Sekarang udah adan ya? Oh iya adan dulu guys, bentar dulu Jadi adannya udah selesai alhamdulillah ya Sekarang aku udah siapkan nih Ki ada textnya Text bahasa Acehnya Karena aku tuh balik hati Ki Takutnya kamu gak bisa Jadi kamu yang membaca, aku yang mengikuti Oke? Oke siap Tapi harus bener vlogasnya, kalau salah Lu harus keluar dari video ini Ini sumpah gue Baru pertama kali Banget nih Sekarang ya? Sekarang Segolomlon melanjutkan Segolomlon melanjutkan Ke videonya Ke videonya Lontek 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 Jadi... Lontek Maaf 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 Bukan lontek Maaf Seolomlon melanjutkan segolong lon melanjutkan ke videonya satu kali lagi bangga segolong lon melanjutkan segolong lon melanjutkan ke videonya terus lon lake terimong lon lake terimong genase genase ke masyarakat aceh ke masyarakat aceh yang kalah mendukung channel yang kalah mendukung channel ulonyo semoga kebaikan orang aceh semoga kebaikan orang aceh dibalas bak Allah amin ya robbal amin sumpah gue baru pertama kali dengan penuh selamat dengan mengucapkan bahasa aceh bahasa aceh lumayan ya karena itu baru pertama ya mau dimaklumi kita nanti belajar lebih get lagi biar biar jadi video yang akan kita reaction kali ini yaitu video dari lilo yang berjudul ranu pelampuan ini adalah video requestan dari subscriber aku udah lama juga gitu ada yang request dan baru sekarang di ininya di reactionnya di kabulkannya doa ambe oke oh jelasin dulu kenapa kita backgroundnya disini tapi sebelum lanjut juga aku mau ngejelasin kenapa kita shooting disini ini tuh kamar adik aku gitu jadi kita ingin ada nuansa yang berbeda aja gak gak maksudnya kita tuh kan kalau aku ngeriaksin tuh di kursi gitu kursinya tuh kalau berdua tuh gak muat gak muat jadi kita reaksinya disini aja karena berdua berdua gitu pokoknya ini bukan kamar aku ya oke sekarang kita langsung play saja videonya ini dengan ranu pelampuan oh dengan ranu pelampuan 3 2 1 play ini musiknya kayak mirip musik musik rock musik rock musik rock dari gendernya kayak musik rock this is ranu pelampuan this is ranu pelampuan jadi ini feed feed apa sih gak ranu pelampuan yang nyanyi disini ada yang lain juga dan kita sebentar yang menurut informasi yang saya peroleh apa sih salah satu vokalis dari ranu pelampuan ini sekarang udah besar jadi itu hiphop legend udah lama nih jadi yang dulu dulu jadi sekarang tuh dia udah kayak yang ada jadi polisi gitu saking mereka udah besar sekarang udah berubah banget kita lanjut lagi sorry banget kalau agak berisik juga karena ini kita pinggir jalan pinggir jalan banget anak jalanan banget kamu aja gitu oh shit jangan-jangan yang ini yang udah jadi polisi soalnya ini dari gaya ini juga kelihatan bener-bener 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 jadi aku juga mikirnya dulu gitu aduh perihai jadi Birun itu kota juang dulunya juga bahkan pernah jadi basis pertahanan pertama dari GAM tau gak? oh GAM GERATA NACI PERDEKA terus pernah juga katanya jadi ibu kota negara republik Indonesia kita ini luar biasa banget ternyata Aceh itu sebegitu berpengaruhnya untuk Indonesia gitu bahkan sampai banyak sekali sejarah-sejarah Aceh untuk Indonesia gitu disana ya Kiya Aceh harus tetap Indonesia gitu ya Kiya jadi gak usah ya kita lanjut lagi ya Kiya dan Ki tau gak? apa sih? apa lagi? ini tuh apa apa lagi ya tuh? ini sepertinya kayak yang di apa kota kota Acehnya iya kota Aceh aku mau ngomong apa baru sama kota Aceh oh iya iya aku inget sebentar jadi gini yang menarik dari Aceh yang menarik dari karya-karya Aceh itu mereka tuh selalu mengangkat sejarah selalu mengangkat kebudayaan Aceh kebudayaan Aceh selalu menyebutkan nama Aceh setiap videonya mau lagu apapun lagu hip hop lagu-lagu apalagi lagu-lagu tentang Aceh itu pasti mereka tuh kayaknya bangga banget dengan Aceh kayaknya mereka tuh apa sih bener-bener ini aku Aceh nih gitu setiap karyanya mereka membanggakan membanggakan banget ini yang menjadi apa sih aku alasan aku kenapa aku sering ngereaksin video-video Aceh karena anak mudanya berbeda dengan di provinsi-provinsi lain mereka tuh kayak memiliki apa sih jiwa 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 ininya tuh jiwa kenegriannya jiwa kenegaraannya itu kuat banget betul banget sorry ya guys susah ngomong bahasa Indonesia ya kaya bener-bener gak bisa ngerti lah bisa ngerti kita lanjut lah kalah kapal asetak next next ini favorit aku singboy hai apa inilah kayo kayo juga salah satu kalau patak ini potak kopi gayo lu parah siper denger kopi gayo oh pernah oh itu dari kopi Aceh itu Aceh ini oke oke ini cool Kepalamu betul yang seirang Bakiku tidak ada yang mulai berdasar Lepaskan penat yang tak ada ini Kuku jangan menanggalkan Kuku jangan kau raku Aku bukan kepalamu Oh, oke Kuku jangan menanggalkan Kayak yang gak asing Jadi tuh liriknya Si nadanya itu mirip lagu-lagu Aceh Tapi si arsene musiknya mirip rock juga Ini bener-bener lihat si setelan baju-bajunya aja Masalah keras banget Ini bener-bener udah lawas banget Lawas banget Ku jangan kau beranggu Jadi mungkin ini bisa dibilang Jadi ini bisa dibilang sikal bakal hip-hop-hip-hop yang Aceh Karena sekarang udah muncul hip-hop-hip-hop keren di Aceh Itu bisa jadi karena Lil'o ini Sebaiknya Itu bener-bener gak? Pasti berpengaruh sih liat dia Pasti ada salah satu dari Orang-orang ini Pasti ada satu lah orang yang terkenal sekarang Masih terkenal sih Sampai sekarang mereka Akan seret ada balaku terbaru juga Ya Allah Itu motornya keras-keras Bisa minta di Baledong Minta di Baledong Gak apa-apalah Kita harus tetap sama Baru Ramadhan Kita bahas Ki barusan videonya gimana Ki? Secara keseluruhan Suka gak kamu? Menurut Kalau di aku suka-suka banget sih Jadi kalau aku lebih sukanya sih ke lirik lagunya itu Lirik lagunya Oh lebih bermakna Lebih bermakna banget Jadi bukan hanya sekedar lirik gitu maksudnya guys Jadi lirik Aceh itu se Dia tuh nyanyi tapi sambil kayak mempopulorkan Aceh Dan menunjukkan Aceh Nah itu kelebihannya Keren banget kita suka banget Dan kita bakal reaksen yang lainnya sekarang Ada Andre Mandor Ada Aceh 13 Kita bakal reaksen Penasaran banget Kamu belum tau Belum tau Paling kamu nonton reaksen aku doang kan Tau-tau Aceh dia Sering nonton reaksen-reaksen aku Dan temen-temen aku disini Mereka sekarang ramai membicarakan Aceh Alhamdulillah banget sih Mereka udah mulai tertarik gitu Itu wajib banget Acehnya dikembangannya Wajib banget Acehnya dikeralkan kepada dunia Karena Aceh itu keren banget So Thank you so much for watching guys Hope you guys like it Bye